Intro Sudah 3 tahun lamanya jalani biduk rumah tangga Baru sekarang sosok ini bongkar status syahrini sebelum dinikahi oleh Reino Barat Netizen, tinggalin Luna Maya demi ampas Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan syahrini dan Reino Barat memang tak pernah sepi dari pemberitaan Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka, keduanya seakan tak pernah lepas dari sorotan Bukan lagi rahasia Jika pernikahan antara syahrini dan Reino Barat banyak menimbulkan kontroversial Pernikahan tersebut ternyata tetap membuat syahrini harus menerima hujatan oleh netizen Usai berstatus sebagai istri dari Reino Bukan tanpa alasan Hal itu lantaran syahrini dituding merebut Reino Barat dari Luna Maya Sebelum akhirnya menikah Melansir dari grid.id, Luna Maya dan Reino Barat pernah berpacaran sekitar 5 tahun lamanya Sebelum akhirnya putus pada pertengahan 2018 Lebih menghebohkan lagi setelah putus dari Luna Maya Ternyata Reino Barat kepergok menonton konser syahrini Gegara hal tersebut muncul desas-desus bahwa Reino Barat sudah berpaling hati kepada syahrini Tak henti membuat kejutan publik semakin dibuat geger ketika Reino Barat dan syahrini Tiba-tiba menikah di Jepang Pada 27 Februari 2019 Usai melangsungkan pernikahan secara diam-diam Tiba-tiba muncul haters syahrini Sampai-sampai mencelah segala hal Yang berkaitan dengan wanita yang akrab di Sapa Inces itu Apalagi saat masa lalu syahrini secara mengejutkan Sempat dibongkar oleh paranormal titisan Nyai Ratu Kidul Hal itu terungkap dalam unggahan Instagram Eti Tisan Nyai Ratu Kidul Melalui postingan tersebut Sang paranormal mengunggah foto syahrini Dan mengungkap pernikahan yang pernah dilakukan sang penyanyi Ada yang tahu gak kalau mbak Inces ini sebenarnya sudah pernah menikah Tapi diam-diam karena suaminya punya istri Demikian tulis sang paranormal dalam unggahan tersebut Tak sampai di situ saja Ia menyebut bahwa syahrini akan berjodoh dengan seorang pengusaha Hingga akhirnya ramalan itu terbukti Setelah syahrini secara mengejutkan Menikah dengan Reino Barak Dilansir dari nakita.id Pernyataan titisan Nyai Ratu Kidul Yang kemudian Dibagikan ulang oleh akun gosip Edanu99nyir pun Langsung menuai beragam komentar dari warganet Sadar gak sih kalau budega gitu sifatnya keluna Mungkin masa lalunya gak akan gebongkar Gak bakalan banyak haters Yang geruk sampai dasar masa lalunya Tulis aku netizen Fokus ke sudah pernah menikah diam-diam lah Ninggalin Luna dapat ampas dong ya Ya Allah tulis aku netizen Sebagaimana dikutip dari sosok.id Terkaitu dengan dalam postingan Yang viral ini hingga kini syahrini dan Reino Barak Belum buka suara memberikan klarifikasi Terbongkar rahasia syahrini Kenapa pose mesti pakai kacamata Serasa ada yang kurang dari incis Tak pernah lepas dari kacamata Begitulah penampilan syahrini Apalagi kalau pose pamer sesuatu di media sosial Apa penyebabnya? Kali ini akhirnya terungkap syahrini Kenapa pose selalu begitu Serasa ada yang kurang dari incis Penampilan menjadi hal utama yang dilirik dari seseorang Lebih-lebih publik figur Mengingat pekerjaan mereka yang kerap tampil di depan kamera Dan disaksikan masyarakat Bahkan tak sedikit publik yang menjadikan sosok publik figur sebagai panutan Kendati demikian tak heran jika banyak selebritis yang berlomba-lomba Membalut tubuhnya segece mungkin Salah satu publik figur yang dikenal memiliki dandanan cetar Tak lain adalah penyanyi fenomenal syahrini Syahrini saat ini tengah sangat menikmati kehidupan Barunya seusai menikah Dengan Reino Barak Setelah dipersunting pengusaha kaya raya Syahrini memang terbilang semakin mengurangi kegiatan manggung Dan lebih fokus menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga Serta mengurus beragam bisnis yang dimilikinya Meski begitu ketenaran syahrini tak lantas luntur begitu saja Hal ini bisa terlihat dari akun instagram miliknya Yang tak pernah sepi dan peminat atau para fans Namun jika dilihat lebih teliti Ada satu keunikan dari setiap unggahan syahrini di media sosial Khususnya instagram Hal tersebut tak lain adalah cirihan syahrini Yang nyaris tak pernah absen menggunakan kacamata Saat berfoto Baru-baru ini syahrini pun menyinggung tentang kebiasaannya tersebut Ia mengunggah foto kece saat tampil semiformal Dengan menggunakan baju serta hijab berwarna coklat dipadukan dengan jelana jeans Syahrini lantas mengungkapkan alasannya selalu pakai kacamata Bukan karena sebuah penyebab khusus Syahrini mengaku bahwa kacamata merupakan benda yang sangat disukainya Sehingga terasa kurang jika berfoto tanpa menggunakan kacamata Serasa ada yang kurang setiap berpose tanpa kacamata Karena sebegitu favoritnya sama kacamata Ungkap syahrini di instagram Syahrini kemudian melanjutkan caption dengan mempromosikan brand hijab miliknya Ia menyebut menggunakan hijab dari brand miliknya sendiri Tak kalah favorit seperti menggunakan kacamata Karena segitu cintanya sama brand sendiri Ad Fatima Syahrini Kemanapun dimanapun dalam suasana dan cuaca apapun Terasa sangat nyaman Memakainya karena terbuat dari bahan berkualitas Dan yang bermaterial tinggi And because my hijab is my pride My identity My dignity Pungkas Syahrini Sayangnya Syahrini hingga saat ini Masih memilih menonaktifkan kolom komentar instagram miliknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton